Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel youtube RH Mantingan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial khususnya kepada rekan-rekan operator Dapodik Yaitu solusi mengatasi atau menghilangkan invalid pada menu surplus Pada aplikasi Dapodik versi 2021C Dengan memasuki semester genap di tahun ajaran ini Maka lahir pula aplikasi Dapodik versi terbaru Untuk mengecek menu surplus Untuk mengetahui invalidnya langsung saja kita klik validasi Lalu kita pilih validasi lokal Di sini kita akan mengecek sebeberapa banyak invalid Yang ada pada aplikasi Dapodik kita di versi 2021C ini Kita buka validasi lalu kita klik validasi lokal Kita tunggu prosesnya Setelah masuk di sini lalu kita pilih menu surplus Di sini maka akan muncul data invalid di semester genap ini Kita tunggu masih melakukan penghitungan Untuk mengetahui jumlah invalid pada menu surplus Nah ini banyak sekali yang berwarna merah atau invalid Di sini kita cek ada data periodiknya Banyak sekali Nah ini untuk menghilangkan invalid ini Ada dua cara Kita bisa mengisinya manual Satu persatu kita klik kita rubah Di periode semester genap ini Dan juga ada cara yaitu sekali klik bisa langsung Merubah data invalid tersebut Langsung saja kita klik atau kita pilih pada menu surplus Kita pilih tanah dan bangunan Kita tunggu Nah ini pada tanah kita klik Lalu langkah selanjutnya kita pilih menu aksi Ada sekitiga kecil kita klik pada menu aksi Nah ini kita pilih Nah ini kita lanjutkan data periodik Nah kalau kita memilih lanjutkan data periodik ini Berarti data surplus kita sama dengan data periode semester sebelumnya Nah kalau data surplus kita sama ini Berarti kita harus langkah kita adalah kita klik ok Berarti kita setuju bahwa data kita sama dengan semester sebelumnya Akan tetapi kalau ada perubahan data pada menu surplus ini Kita bisa mengeditnya kita pilih surplus mana yang mengalami perubahan Kita bisa pilih satu persatu Demikianlah rekan-rekan Cara mengatasi invalid pada menu surplus Aplikasi Dapodik versi 2021 ini Semoga tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya Nah ini karena kita lanjutkan periodik berarti data kita sama dengan tahun lalu Kalau surplus kita mengalami perubahan Langkah kita adalah kita mengeditnya surplus tersebut Nah ini kita cek setelah kita lanjutkan data periodiknya Kita pilih refresh Di sini kita lihat Nah ternyata sudah tidak ada data yang invalid Demikianlah rekan-rekan Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semuanya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!